3 Minute Update Spesial Korea Hai Sobat Pedio, ada kabar yang dilansir dari Tribune News. Gak kerasa ya, tinggal 2 bulan lagi masuk 2023. Tapi kamu wajib banget nih, nonton beberapa Dracor mumpung masih 2022. XOL pasti udah tau Dracor yang dimainin sama DOXO dong, Bad Prosecutor. Gak kerasa ya, tinggal 2 bulan lagi. Gak kerasa ya, tinggal 2 bulan lagi. Bergenre kriminal dan ada nuansa hukumnya, di sini DO jadi jaksa Sobat Medio yang perjuangnya rasa keadilan buat kliennya. Selain itu, gak ada bosennya lawan main dari Vincenzo, Jun Yeonbin di genre trailer mixed comedy. Drama berjudul Glitz ini, kiritain wanita lagi nyari pacarnya yang hilang. Dibantulah sama pengamat UFO, kira-kira ketemu gak ya? Setelah Little Women sukses di genre Sisterborn, ada drama Revenge of Others. Setelah Nyeritain seorang wanita muda yang akan ngebalas dendam karena kematian saudara kembarnya. Terus ada genre tentang friendship, emang masih digemari nih Sobat Medio, yang tayang di tanggal 4 November 2022 berjudul The Fabulous. Yang nyeritain Chae Son Bin dan Choi Min Ho, juga apa mimpinya? Ada juga drama yang diadaptasi dari novel web yang terkenal. Mungkin Sobat Medio udah tahu kalau judulnya The Young Son of a Kong Lomerat. Di drama ini nanti bakal berjudul Reborn Rich. Dimainin sama aktor Dox tentunya, Sung Jong Ki. Plot singkatnya, hiritain perjalanan balas dendam Sung Jong Ki yang kembali hidup. Di drama sama Reborn Rich, Drak or Somebody bergenre thriller. Sobat! Sobat-sobat-sobat berbeda dengan kalian dengan orang lainnya. Sobat dan kembali hidup. Sobat. Sobat dimasukkan. Sobat sedang katakan sobat dan kebali kesenean saya. Sobat kebali sedang. Sobat menyebabkan bahasanya hampurin. Sobat itu, manaranya kebali di sana. Sobat. Sobat ini dia. Sobat tuh. Sobat itu dia. Diperanin sama Kim Soyeon, drama ini ternyata adaptasi dari film American Psycho tahun 2022. Sobat medio, tertarik buat nonton yang mana dulu nih? Demikian 3-Minute Update Spesial Korea hari ini. Saya Anies Wirgeti pamit. Jangan lupa dengarkan update terbaru lainnya. Tungguin episode selanjutnya di minggu depan. Gamsahmida!